Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cerita ini datangnya dari Bang Ricci Barok Bang Ricci Barok ini menceritakan bahwa Dulu di kampungnya ini pernah gekir ada teror pocong Jadi pada saat itu memang ada salah satu tetangga Bang Ricci Secara realnya Bang Ricci ini tidak begitu mengenal dengan tetangga tersebut Namun dengan tetangga yang lain Tetangga tersebut ini memang ya sebutlah dengan Bapak A Ini mempunyai hubungan yang baik Nah pada satu hari Yang Bapak A ini memang seorang Atau mempunyai pekerjaan yang serabutan Apapun itu beliau ini lakukan yang penting halal dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Dan satu hari Bapak A ini Beliau ini kecelakaan Kecelakaan di satu kapal Karena beliau ini jatuh dari kapal tersebut Nah ini jatuhnya dari tingkat atas ke tingkat yang paling bawah atau dek Akhirnya jenazah beliau ini pun dibawa ke kampung halamannya atau di kampung Bang Ricci Ya seperti biasa Proses Pemulsaran jenazah ini juga dilakukan dengan Tanpa ada halangan apapun Dan berjalan lancar Hari pertama sampai hari ketiga pun tidak ada Hal yang aneh Sampai akhirnya di hari keempat atau hari berikutnya ini muncul sentingan Warga ini ada yang melihat penampakan sosok pocong yang Keluarnya ini di atas jam 12 malam Ada beberapa warga yang memang memergoki langsung penampakan tersebut Hal ini sangat membuat takut warga Dan akhirnya pun kabar tersebut ini tersebar luas Bahkan sempat juga membuat aktivitas kampung ini Kalau sudah malam semakin mencekam Apalagi keadaan kampung memang kondisinya sepi Nah melihat gelagat ketakutan warga ini Akhirnya Bang Riki ini mendengar sendiri bahwa Cerita dari Istri atau istri Pak A yang sudah meninggal ini Ini juga sebetulnya diteror Bahkan Setelah meninggalnya pun Malam harinya ini Sering ada suara-suara aneh Seperti orang mandi Atau orang beraktifitas lainnya di dalam kamar Atau di dalam ruangan Yang biasanya ditempati oleh beliau Ya sang istri pun ya Hanya dengan Anaknya ini Ketakutan Karena biar bagaimanapun Walaupun namanya suami Karena sudah beda alam Ini membuat sang istri ketakutan Sampai pada akhirnya Satu malam Ini di samping Atau jendela samping rumah Istri Ini ada suara Tangisan Tangisannya seperti itu Nah Istri Bapak A ini Akhirnya pun Memeriksa Sumber tangisan tersebut Ini dari mana Dan setelah diperiksa Ini begitu Kagetnya Sang istri Melihat Ketika beliau ini keluar Melihat ada Satu sosok pocong Yang Sedang Menghentak-hentakan Kepalanya ini Ke Jendela Sang istri ini Paham betul bahwa Ini yang dilihatnya Adalah sosok suaminya Nah Langsung ini ketakutan Langsung Sang istri ini pun Membawa anaknya Yang masih kecil Ini mengungsi Ke rumah Tetangganya Yang memang Yang jaraknya Tidak jauh Dan di tengah malam Ini pun langsung Tetangganya Diketuk-ketuk Ketika Tetangga keluar Sang istri ini Langsung Menceritakan Kejadiannya Yang dialami Barusan Nah Tanpa banyak Basa-basi Lagi Langsung lah Sang istri ini Langsung masuk Ke rumah Tetangganya Dan Meminta izin Untuk menginap Beberapa waktu Karena Untuk Pulang ke rumah Ini Sangat tidak mungkin Nah Hari pun Berganti hari Sampai Beberapa hari ini Sang istri Menginap Nah Yang membuat Takut juga Ternyata Di samping Tetangganya Sang istri ini Menginap Ini kan ada Tetangga juga ya Nah ini Melihat Sosok pocong Ini Seperti Mengintip Di rumah Yang Sedang Diinapi Oleh istrinya Rumah Tetangganya Tersebut Ini seperti Datangi Sosok pocong Tersebut Ya Seperti Biasanya Sosok ini Seperti Menghentak Hentakan Kepalanya Ya Intinya Sangat Membuat Takut Sekali Keadaannya Apalagi Ini Dengan Sosok Yang Bisa Bisa Kita Ketahui Bahwa Hampir Rata-rata Ini Orang Pasti Takut Melihat Sosok Ini Nah Sebetulnya Ada Satu Pertanyaan Di Benak Sang istri Kenapa Dia Ini Selalu Dikejar Kejar Oleh Sosok Pocong Atau Arwah Sang Suami Ini Ada Pertanyaan Besar Apa Gerangan Yang Membuat Hal Seperti Ini Hingga Akhirnya Sang Istri Ini Pun Dapat Mimpi Dan Bertemu Dengan Sang Suami Di Dalam Mimpi Di Dalam Mimpinya Sang Suami Ini Pun Ternyata Hanya Ingin Meminta Maaf Kepada Sang Istri Dan Kepada Sang Anak Karena Belum Bisa Membahagiakan Dan Sudah Terlanjur Meninggal Dahulu Dan Setelah Mengalami Mimpi Itu Akhirnya Pun Sang Istri Sadar Bahwa Oh Ternyata Sosok Pocong Suami Ini Memang Hanya Ingin Meminta Maaf Ya Walaupun Meminta Maaf Kalau Memang Datang Dalam Bentuk Seperti Itu Tentu Sang Istri Pun Tidak Akan Berani Menghadapinya Apalagi Bentuknya Berupa Pocong Tentunya Akan Sang Menakutkan Sekali Dan Setelah Kejadian Tersebut Di dalam Mimpi Ini Sosok Pocong Yang Meneror Sang Istri Atau Bahkan Warga Ini Tidak Ada Lagi Atau Tidak Hadir Lagi Dan Keadaan Pun Kondusif Kembali Jadi Ini Adalah Cerita Yang Terjadi Di Kampung Saya Dan Itu Memang Betul Betul Nyata Terjadi Saya Sendiri Melihatnya Juga Sangat Menakutkan Ya Karena Memang Pada Saat Itu Desa Ini Sangat Mencekam Sekali Apalagi Dengan Kabar Berita Kalau Ada Teror Dari Pocong Ini Setelah Habis Isya Langsung Rumah Atau Istilahnya Orang Orang Tidak Ada Yang Berani Beraktifitas Di Luaran Dan Otomatis Mereka Ini Langsung Berada Di Dalam Rumah Itu Kejadian Yang Memang Terjadi Bang Di Daerah Saya Mungkin Ada Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Yang Baik Tentang Pelajaran Kehidupan Yang Jelek Kita Bisa Tinggalkan Yang Baik Atau Itu Bisa Kita Menjadi Contoh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Riki Barok Atas Ceritanya Dan Saya Mengucapkan Banyak Banyak Terima Kasih Kepada Kawan Kawan Subscriber Atas Kesetiaannya Tetap Melihat Mensubscribe Atau Bahkan Menshare Video Video Saya Yang Aslinya Masih Belum Begitu Maksimal Dan Saya Juga Ucapkan Selamat Menanaikan Ibadah Puasa Semoga Hamal Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sir Ucapkan Ucapkan Tepuk Duas Tepuk Puasa Duas An selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati